Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Para Hermaja, Youtuber dan Itizen dimanapun berada Bagaimana kabarnya hari ini Hari ini hari Minggu Tanggal 20 Februari tahun 2022 Saya Pandit Dr. Andes Mardio Melalui channel Youtube Dr. Andes Mardio Menyampaikan tips Yang keempat Yaitu bagaimana Menghindari ketergantungan Pada jejak Nah Bapak dan Ibu sekalian Seperti kita ketahui Perkembangan teknologi informasi Dan industri telah menghasilkan Banyak produk-produk jejak Di antaranya adalah Televisi, kemudian ada HP dan Kemudian ada tablet dan seterusnya Banyak sekali alat-alat elektronik Yang bisa menjadikan Kita sekarang ini Sebagai media hiburan Tetapi juga sebagai media komunikasi Nah sebagai media Media komunikasi tentu Jejet ini sangat penting Untuk mendapatkan informasi Untuk mendapatkan hal-hal baru Berita-berita baru Dengan cepat Dan Apa Tanpa kertas Sehingga kita semua mendapatkan informasi itu Baru dengan dalam keadaan Sangat cepat Kemudian Kemudian Sebagai media informasi juga Jejet ini menjadi alat telekomunikasi Menjadi alat komunikasi Terutama HP Atau Android Yang sekarang ini dapat kita dapatkan Dengan mudah Dengan harga yang murah Ini sebagai media Untuk berkomunikasi dengan yang lain Untuk saling memberitahukan Kemudian juga Kita bisa saling berhubungan Apalagi sekarang banyak media sosial Yang sudah Apa ya Sudah terbentuk Seperti WA Kemudian ada Youtube Kemudian ada IK Atau IG Kemudian ada juga Facebook Nah Bapak dan Ibu sekalian Sebenarnya Perkembangan teknologi informasi ini Akan sangat bermanfaat Bagi kita semua Membuat hidup kita ini menjadi praktis Kita dapat mengatui Apa saja yang ada di dunia Di luar Yang kita tempati Ini dengan cepat dan mudah Tetapi ada hal lain Yang membuat Jejet ini Membuat kita menjadi lupa Terhadap kegiatan Sehari-hari Terutama bagi anak-anak Ini yang menjadikan Apa ya Jejet ini Kadang-kadang dampak negatifnya Juga cukup besar Karena ada rasa ketergantungan Terutama Terutama bukan untuk komunikasinya Tetapi Lebih banyak kepada Bagaimana Dia mencari hiburan Tetapi Lupa pada pekerjaan Sehari-hari Lupa membantu orang tua Lupa belajar Lupa makan Lupa tidur Lupa Kegiatan-kegiatan yang lain Yang mestinya harus diselesaikan Terutama Dalam rangka Bersosialisasi Kemudian berkumpul Berorganisasi Bersama dengan teman-teman Sebayanya Nah banyak hal Kasus-kasus yang terjadi Ini Banyak hasil belajar Siswa Yang kemudian Menjadi buruk Karena anak-anak Sudah tergantung dengan Jejet Pagi, siang, sore, malam Semuanya Hanya menghadap Pada layar televisi Atau pada layar HP Atau layar tablet Dan sebagainya Yang menjadikan Anak lupa Terhadap Tugasnya Nah untuk itu Bapak-Ibu sekalian Apa yang harus kita lakukan Untuk bisa menghindari Atau menghindarkan Anak-anak pada Ketergantungan pada Jejet ini Yang pertama Tentu Kita harus Kalau sesuai dengan Formalnya Atau normalnya Mungkin kita harus Memberikan aturan Waktu Berapa Jam Boleh anak Menggunakan Jejet Terutama untuk Bermain Untuk bermain game Atau untuk hal-hal Yang mungkin Sifatnya hiburan Nah ini Pembatasan ini Memang Akan lebih Mudah Lebih Apa ya Gampang Diterapkan Kalau ini Disepakati dengan Anak Jadi Anak punya Batas-batas waktu Untuk bermain Tetapi juga Masih Punya kesempatan Untuk belajar Untuk istirahat Untuk pekerja Atau Membantu orang tua Nah ini Pada orang tua pun Juga harus Ada upaya Mendisiplinkan diri Supaya Tidak Waktu seluruhnya Ini tersita Oleh Jejet Kemudian Yang kedua Memang kita harus Memberikan alternatif Banyak hal-hal Permainan Yang Bersifat Sosial Dalam arti Dalam arti Senyatanya Misalnya Mengarahkan Dengan hobi-hobi Yang sudah dimiliki Anak sebelumnya Misalnya Dengan Olahraga Kemudian Kegiatan Yang lain Misalnya Camping Atau mungkin Sepeda bersama Atau mungkin Sepak bola Bola volley Ataupun Kegiatan yang lain Supaya ini Tidak menjadikan Anak tergantung Pada Apa Jejet Tetapi Masih melakukan Kegiatan Sosial Kegiatan Olahraga Yang Melakukan Kumpul Kontak langsung Dengan Teman-teman Yang lain Kemudian Yang ketiga Supaya tidak ada Ketergantungan dengan Jejet ini Juga Tentu Orang tua Mungkin sering Mengajak berlibur Pada anak Mungkin harus keluar Dengan Apa ya Alanshan tertentu Kemudian kita bisa Berdiskusi Bersama anggota Keluarga yang lain Sehingga Anak Sedikit Banyak Terlupa Dengan Kegiatan yang Hanya tergantung Pada permainan Yang membuat Anak menjadi Epois Nah Bapak dan Ibu sekalian Ini penting Karena Kedepan Generasi Buda kita Anak-anak kita Tentu kita harapkan Menjadi harapan kita Kalau Mereka Terlalu Tergantung Pada Jejet Tanpa Memperhatikan Waktu Dan Apa Kegiatan yang lain Tentu Ini akan Merugikan Mereka sendiri Memang banyak Kasus yang terjadi Ketika kita Bertanya Di satu Sekolah SLTA Ini berapa jam Dia menggunakan Jejet Ternyata Waktunya Sangat Banyak Bahkan Separuh Dari 24 jam Itu Mereka gunakan Untuk Melihat Jejet Meskipun Ini juga Terbagi Dengan Kegiatan Informasi Mencari Pengetahuan Di Youtube Dan sebagainya Tetapi Volume Game Atau Permainan Yang dilakukan Oleh Anak Anak Ini Ternyata Sangat Tinggi Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Tentu Harus Ada Semacam Upaya Sosial Dari Masyarakat Bersama Untuk Menggiatkan Kembali Jam Belajar Untuk Menggiatkan Kembali Jam Untuk Bisa Melakukan Usaha Usaha Bersama Berkumpul Bersama Keluarga Berkomunikasi Dan sebagainya Sehingga Ketergantungan Pada Jejet Ini Bisa Dibatasi Paling tidak Dikurangi Sehingga Anak-anak Tidak Lupa Kembali Bagaimana Membantu Orang tua Bagaimana Harus Belajar Kapan Harus Istirahat Kemudian Olah makan Yang teratur Kemudian Juga Pemenuhan Hizinya Dan Juga Olah Raga Demikian Bapak dan Ibu Sekalian Ini Sepintas Bagaimana Kita Mengatasi Anak Ketergantungan Anak Pada Jejet Mungkin Ada Upaya Lain Diantaranya Mungkin Mendatangkan Teman-teman Sebayanya Untuk Melakukan Diskusi Bersama Atau Permain Bersama Atau Mungkin Kumpul Bersama Dalam Satu Acara Yang Dikemas Menarik Dengan Berbagai Permainan Dan Sebagainya Sehingga Anak Bisa Melupakan Sepintas Terhadap Jejet Atau Melupakan Istilahnya Ketergantungan Terhadap Game Tetapi Juga Bisa Berkomunikasi Dengan Temannya Kemudian Bisa Kembali Secara Normal Ini Melakukan Kegiatan Aktivitas Sosial Demikian Bapak Ibu Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh